selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam salam milan garis keras disini bertemu lagi di channel monolog opi dan amatir gua dan update kita singkat semua tentang AC Milan bagi sobat milan yang belum subscribe alangkah baiknya di klik dulu tombol subscribe nya yuk sama-sama kita bangunin raksasa tidur buat musim depan and always, sempre milan untuk episode kali ini diberitakan oleh nicolo shira kalau milan akan melepas paketa dengan mahar 25 juta euro lion ditulis berminat untuk memakai jasa pemain pada musim depan direktur teknik dari lion yaitu juninho saharaja free kick menyukai pemain asal kampung halamannya tersebut untuk membela tim yang dibinanya pada musim depan bergulir tetapi apakah paketa layak dilepas oleh milan untuk saat ini kayaknya gua kurang setuju kalau paketa sampai dilepas pada musim kemarin paketa dipakai pioli hanya sebagai backup untuk hakan dan untuk saat ini belum ada lagi apabila dia dilepas ke klub lain kontraknya paketa di milan masih panjang milan mendatangkan paketa dulu dengan harga yang mahal juga 38 juta euro dan paketa membutuhkan jam terbang bermain di lapangan lebih banyak untuk perkembangan dirinya sendiri kalau dia hanya kalau dia hanya jadi backup terus dia tidak akan berkembang kalau milan memang sudah ada yang bisa mengisi posisi untuk backup hakan pada musim depan mungkin paketa bisa dilepas untuk bermain di klub lain tapi dilihat dulu siapa mainnya siasam mungkin pada berita selanjutnya masih berhubungan dengan liom dimar zio bilang kalau milan sudah mendapatkan keeper untuk dijadikan sebagai backup cijio dan neruma si prian tata rusanu akan terbang ke milan pada malam ini untuk menjalani tes medis paling lambat pada hari jumat besok dan tanda tangan kontrak berdurasi 3 tahun si prian sendiri adalah keeper dari klub liom dan usianya sudah lumayan lanjut 34 tahun tetapi untuk seorang keeper usia bukan masalah yang terlalu besar asalkan gajinya masih bisa terjangkau saja oleh milan dan lagi pula dia diproyeksikan untuk hanya menjadi sebagai backup bukan keeper utama kita berharap aja jijio mau untuk stay di milan dan rayola tidak bertingkah pada berita selanjutnya dilansir oleh gazeta kalau AC milan berencana untuk merekrut milan kovic dari violentina dengan sistem super loan what the fuck maksudnya juga gue gak tau apa itu super loan gazeta menulis kalau sistemnya sama seperti transfer tonali dari presia yaitu opsi untuk membeli namun lebih besar nominalnya tidak disebutkan juga oleh gazeta berapa-berapanya mungkin gazeta hanya menerkan reka saja tetapi kalau memang berita ini benar ini merupakan berita yang sangat bagus milan kovic adalah pemain belakang yang solid kurang lebih dan AC milan saat ini betul-betul krisis di lini pertahanannya apabila dia datang itu bisa sangat membantu milan untuk menjalani pertandingan-pertandingan di musim depan tapi semua balik lagi ke masalah harga rokokomiso kemarin-kemarin membanderol pemainan dengan mahar 50 juta euro dan tidak mau kurang sedikit pun mungkin kedepannya bisa ada perpangan berita lagi kita lihat saja nanti berita selanjutnya masih dilansir juga oleh gazeta negosiasi milan dengan celsi mengenai transfer pakai Yoko menjadi sangat rumit milan beralih ke Luis Florentino dan Bobakari Somare sebagai gantinya untuk kelasannya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya Bobakari adalah pemain dari klub Lille Bobakari adalah pemain dari klub Liga Perancis Lille yang sama di Bobakari adalah pemain dari klub Liga Perancis Lille yang sama dinolongi oleh Elliot juga kalau pendapat gue pribadi rada kurang setuju untuk transfer ini milan saat ini bukan membutuhkan seorang gelandang lagi prioritas utamanya adalah ini pertahanan dulu tetapi apabila salah satu dari tiga nama tadi akan datang maka Rady Krunic akan meninggalkan San Siro ditweet oleh Nikoli Shira kalau saat ini Krunic sudah menghenti agennya serta segera mengurus kepindahannya ke Freiburg pada musim depan Freiburg sendiri sudah ingin menggunakan jasanya di musim depan dengan mahal 8 juta euro oke sampai disini aja dulu untuk episode kali ini kita berjumpa lagi besok saran dan kritik tinggalin aja di kolom komen terima kasih udah menonton dan dengerin video gue ini sebagai penutup yang kebangsaan and always Forza Milan Jangan lupa subscribe